hai 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 gimana disitu nggak ngeliat gua yang itu yang item itu di situ kalau deket ya udah masih berdiri itu ada dia kayak gerak-gerak begitu ada yang lari juga melambahkan tangan dia Halo hai 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 selamat menikmati belum terlalu terasa lebih ekstrim seperti itu mungkin di belakang sana lebih ada ketertarikan di sebelah sana dan di pojok sana seperti yang bilang tadi belum ada yang belum terlalu ekstrim seperti itu terlalu banyak bagaimana kalau Mas Jo sendiri yang Mas Jo rasakan seperti apa kalau untuk saya pribadi di lokasi ini saya sudah merasakan aktivitas mereka sepertinya mereka sudah melihat kita terutama dari sebuah sana dari sebuah sana oke cut 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 dimatin aja gak ada video aja dong dimatin aja deh untuk kameranya nanti aja mas reja duduk disini aja kasih lampu yang tadi saya kasih lampu ini oke kembali lagi di channel kami rock to red saat ini saya sedang berada di lokasi Cianjur dan di samping saya ini adalah salah satu sahabat saya dia habis berada di lokasi tempat untuk merasakan aktivitas apa saja yang ada disana monggo bisa diceritakan oke sebelumnya perkenalkan nama saya Reza saya disini karena rasa penasaran saya dan saya ingin kalau memang bahwasannya saya ini hidup gak cuma di dunia di satu alam saya pengen merasakan karena memang jujur saya belum pernah merasakan sama sekali dan ketika di pengujian mungkin boleh kita sambil jalan ke arah sana di pengujian di sebelah sana kurang lebih sekitar 15 menit saya merasakan di menit awal memang saya merasakan ada orang seperti jalan sekelebat bayangan lalu saya mencoba untuk menghindar karena saya takut nanti akan menjadi bumerang untuk saya sendiri mungkin sosok itu yang akan nanti menjadi terganggu ataupun mungkin kerusik karena kehadiran saya jadi saya mencoba untuk kembali bersama teman-teman saya dan saya mencoba melakukan hal tersebut untuk yang kedua kalinya dan memang untuk yang kedua kalinya ini saya kurang merasakan adanya interaksi ya yang disampaikan oleh sosok-sosok yang di sekitar sini karena mungkin memang lokasinya disini banyak warga yang berlalu lalang mungkin yang menjadikan interaksi itu kurang kurang apa ya kurang berasa di saya mungkin itu sedih mas Joe jadi ini adalah lokasi tempat dimana mas Reza merasakan aktivitas keberadaan mereka dari lokasi ini tadi mas Reza bilang mas Reza melihat sesuatu sekolat bayangan jadi setelah tadi mas Reza disini merasakan sesuatu aktivitas atau kegiatan aktivitas mereka disini adalah sebelumnya disini itu ada satu sosok dimana sosok tersebut tidak ingin di kumbarkan dan perwujudannya seperti apa yang jelas yaitu sosoknya tinggi tinggi sampai sebesar atas ini tidak terlalu tinggi seperti mungkin seperti tinggi boleh kita ke lokasi mungkin tingginya sekitar sepon sepon ini ya dan saya merasakan itu di sekitar daerah sini mungkin di sebelah sini saya merasakan dari arah tanah menuju sana sekelat bayangan kurang lebih 1 detik 1 sampai 2 detik itu sangat cepat sekali lalu apa lagi yang mas Reza rasakan setelah melihat sekelat bayangan di lokasi ini apakah mas Reza melihat seperti adanya sinar atau bau bau-bauan atau seperti hawanya yang berbeda dari dingin jadi panas kalau untuk hawa saya merasakan ada hawa dingin di sekitar sana dan juga bau melati itu lumayan menyengat bisa kita ke sini di lokasi mana yang mas Reza rasakan untuk aroma di sekitar saya merasakan bau melati lumayan menyengat di hidung kalau kita perhatikan di sini di sekeliling ini adalah pohon-pohon bambu di sini tidak ada pohon melati sama sekali di kanan kirinya juga ini sawah-sawah tapi saya juga heran bawah melati itu dari mana mungkin yang saya rasakan itu saja dan satu dan satu lagi untuk jawab pribadi jadi pas tadi mas Reza merasakan di sebelah sini dan mas Reza bilang ada sekelembatan di sebelah situ jadi di sini itu saya melihat ada sosok tinggi besar sosok tinggi besar dimana tinggi besar ini dia sedang mengamati mas Reza tapi dia tidak menganggu hanya mengamati saja hanya mengamati saja dan intinya dimanapun kita berada di lokasi yang sepi atau apa intinya adalah kita harus minta izin atau minta pamit dulu kepada mereka agar mereka tidak terusik dengan kedatangan kita oke mungkin cukup itu saja ya mas Reza yang bisa kita sampaikan kepada sahabat channel kami di Rakturep di rumah jangan lupa like komen dan subscribe channel kami di Rakturep sampai jumpa ketemu lagi di lokasi-lokasi berikutnya terima kasih saat ini saya sedang berada di lokasi tempat angker Daya Cianjur bisa kita lihat di sini banyak pohon bambu dan saat ini saya sedang bersama Aldo Mas Aldo ini ingin merasakan keberadaan aktivitas makhluk-makhluk yang berada di lokasi pohon bambu ini mereka melambai tantangan mereka mau dar mandi dan ada satu sosok itu berdiri persis di depan karena dia tidak berani tidak berani kemari karena mungkin cahaya juga satu di sana ada di sebelah kiri dan mereka juga agak takut di tempat ujung gelap di sana bagaimana yang Mas Aldo rasakan untuk saat ini atau ada perubahan suhu yang Mas Aldo rasakan perubahan suhu itu sangat drastis perubahannya atau masih merasa dingin atau sudah agak panas masih dingin mas Aldo Mas Aldo tetap fokus satu titik ke sana terus fokuskan ke sana intinya kalau Mas Aldo tidak kuat jangan dipaksa banyak yang lalu-lalang tapi bukan yang saya fokuskan di luar area fokus saya banyak yang lalu-lalang ada yang bilang ke saya dia bilang ngapain kesini ngapain kesini ada perlu apa terus ada satu lagi yang bilang dia bilang kemari ke dalam sana masuk ke dalam sana cuma kalau saya lihat lokasinya disini kayaknya saya lebih mengkhawatirkan takut disini itu ada ular jadi saya lebih lebih memutuskan untuk di lokasi sini saja saya tidak berani kesana karena karena yang saya takutkan adalah takutnya ada ular jadi kita ambil aman saja disini nah mereka sudah mulai hampir kesini nah persis di depan sini ada satu sosok dia dia hilang lagi dia hilang lagi yang tadi saya bilang dia sangat takut cahaya memang disini dingin sekali dingin sekali beda sangat beda suhu tangan kanan saya dan tangan kiri itu sangat beda dingin sekali dan ada satu yang ingin ngajak kita kenalan dan ya oh dan A kecil anak kecil yang bilang ah main yuk main yuk gitu anak kecil itu pergi bagaimana mas saldo apakah ada perubahan dari sebelumnya apakah sudah mulai terlihat masih sekarang masih samar samar udah masih berdiri itu ada dia kayak gerak gerak begitu ada yang lari juga jadi mas saldo merasakan di depan sini ada sosok yang lari lari dan ada yang goyang goyang juga melambaikan tangan dia halo mereka ngajakin kenalan sama mas saldo sah namina unik jadi ada satu sosok disini yang welcome sama kita ada satu sosok yang bisa dibilang dia itu friendly bersahabat tapi ada satu sosok juga yang agak cemberut mungkin lagi banyak masalah ternyata yang punya banyak masalah gak cuman di dunia kita aja tapi di dunia mereka juga punya banyak masalah anak kecil kembali lagi dia ngajakin main lagi ada satu swastok bagaimana mas saldo cukup perempuan itu jadi ada sosok perempuan yang dirasakan oleh mas saldo di depan kita tapi perempuan ini diam saja non sepertinya dia tidak mau berbicara mungkin sebaiknya lighting matikan dulu ya agar redupin aja dulu deh dikat dulu boleh jadi biar agar mereka lebih mendekat dulu kemari karena boleh boleh biar agar ini juga mendatang dia mendatang ini ya agar diredupin lagi kemudian punten 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 tinggi besar dan saya mulai merasakan pusing kepala saya sudah sangat mendekat mendekat sosok yang Mas Aldo rasakan untuk saat ini adalah bahwa mereka semakin mendekat ke arah Mas Aldo maaf saya rasa cukup dia melihat kesini jalannya tuh seperti apa ya bisa dibilang goyang-goyang gitu tantang tenteng maaf maaf makin mendekat makin mendekat baik apakah sudah cukup 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 masih on panas panas eh masih sampu rasun masih mohon maaf mengganggu waktunya panas 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 panas